Oke, setelah penantian yang cukup lama, episode final dari salah satu kartun indie favorit gue, yaitu Murder Drone, akhirnya rilis juga. Episode tersebut adalah episode ke-8 yang berjudul The Absolute End, yang bertindak sebagai episode final dari kartun ini. Yes, kalian gak salah denger, episode ini merupakan episode terakhir dari serial Murder Drone, atau dengan kata lain, Murder Drone hanya memiliki satu season saja. Kenapa gue bisa berkata demikian, dan dari manakah sumbernya? Well, itu semua kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang berada di video trailer dari episode ini, dimana pihak Glitch Production mengatakan kalau mereka sangat excited dalam membagikan akhir cerita yang ingin disampaikan oleh Lion Vickers, a.k.a. sang kreator dari serial Murder Drone. Dengan pernyataan ini, kita semua harusnya bisa sangat yakin bahwa inilah akhir cerita dari serial favorit kita semua. Buat kalian yang merasa sedih karena serial ini berakhir, well, mungkin kalian bisa menyimpan harapan dan doa kalian agar serial ini bisa dilanjutkan, entah dalam bentuk season kelanjutan, serial komik, atau grafik novel, dan sebagainya. Tapi untuk sekarang, kita hanya bisa mengikhlaskan akan berakhirnya serial ini. Nah, jadi mungkin cukup sedih-sedihnya, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan mengenai isi dari episode ini sendiri. Episode ini dibuka dengan tampilan dari planet Copper 9 yang awalnya terlihat normal-normal saja, namun tiba-tiba semua yang ada di area tersebut mulai menjadi sangat kacau dengan banyaknya objek yang melayang, seperti kehilangan daya tarik gravitasi dan juga area Camp 98 yang kini mulai mengahmi retakan besar. Lewat POV dari gurunya Uzi, kita bisa melihat bagaimana area yang ia tempati saat ini seperti sedang ditarik ke atas langit. Satu hal yang cukup unik dari momen ini adalah kita bisa melihat kertas yang sedang dikoreksi oleh sang guru yang merupakan kertas esanya Uzi yang dipenuhi dengan kata-kata yang bertuliskan I am God atau Aku Tuhan. Tidak tahu pasti kapan kertas esa ini dibuat, namun kemungkinan besar ia menulis kertas ini setelah kejadian yang ada di episode Cabin Fever yang mana seperti yang kita tahu, pasca kejadian tersebut, Uzi telah terinfeksi oleh The Absolute Solver. Bisa saja tulisan ini ditulis oleh Sin yang sempat mengendalikan Uzi atau memang Uzi-nya menulis tulisan tersebut karena kini ia memiliki sebuah kekuatan baru. Mau yang mana pun jawabannya, tapi yang jelas saat ini gurunya Uzi kini sedang terombang-ambing di luar angkasa di tengah sebuah lubang hitam yang merupakan inti dari The Absolute Solver itu sendiri. Setelah itu kita pun bisa melihat sang protagonis utama kita yaitu Uzi yang kini sedang melihat kehancuran yang sangat besar di depan matanya. Agak sulit untuk bisa memahami situasi yang sedang terjadi pada momen ini, namun gue menduga kalau pasca kejadian di episode kemarin, sebagian besar dari planet Copper 9 kini hancur dikarenakan Sin akhirnya mengeluarkan bentuk sejatinya, yaitu sebuah bola hitam besar dengan banyak kehatan takal energi yang menarik semua objek yang ada di sekitarnya. Apa yang kita lihat pada akhir episode kemarin ternyata bukanlah ilusi ataupun mimpi, melainkan adalah kondisi dari planet Copper 9 saat ini. Uzi yang sedang memproses apa yang sedang terjadi akhirnya dihampiri oleh ibunya di mana ia memberitahu bahwa untuk bisa mengalahkan Sin, Uzi harus bisa mengambil jantungnya. Gue cukup suka sih bagaimana mereka menggambarkan momen ini dengan suara yang sangat hening karena rasanya ini kita seperti sedang ada di luar angkasa yang kedap suara. Sayangnya percakapan mereka harus terhentikan di karakan Uzi dihantam oleh sebuah kapal terbang yang ternyata sedang dikendarai oleh Anne. Sempat terjadi sebuah reuni yang cukup manis antara mereka berdua, namun sayangnya kesenangan ini tidak berlangsung lama, dikarakan Sin langsung menghancurkan kapal mereka berdua. Dengan hancurnya kapal, keduanya pun kini mulai ditarik oleh daya gravitasi menuju pusat dari Sin. Di momen ini, mereka sempat melakukan sebuah obrolan kecil yang mengklarifikasi secara resmi bahwa Uzi dan Anne telah menjadi pasangan yang sebenarnya ini bukanlah momen yang tepat untuk membicarakan soal masalah tersebut, namun ya setidaknya ini tidak terlalu merusak suasana dan bisa memberikan sedikit bumbu manis kepada para penonton. Di tempat yang berbeda, Jay sedang melihat lawannya yaitu Khan, Uzi, dan juga Chad yang kini sudah tidak berdaya dikarakan kekuatan gravitasi yang sangat kuat. Ketika Jay akan menghabisi mereka bertiga, tiba-tiba mereka diselamatkan oleh sosok yang tidak diduga atau mungkin sudah diduga oleh kita semua. Yap, sosok tersebut adalah V yang ternyata masih hidup. Tidak begitu dijelaskan secara pasti bagaimana ia bisa selamat, namun melihat dari isi cetan milik V dan juga Lizzie, gue bisa menunggu kalau salah satu robot sentinel sepertinya mengalami malfungsi yang melihat V sebagai kawannya. Hal ini pun membuat mereka berdua pun berhasil mengalahkan semua robot sentinel lain-lain dan akhirnya V segera menunjukkan batang hidungnya untuk menghadapi Jay. Terjadilah pertarungan yang sangat epik antara kedua karakter ini dengan banyaknya pengungkapan yang cukup menarik. Di sini kita akhirnya tahu bahwa Jay sebenarnya telah mengetahui semua hal yang diinginkan oleh Sin dan ia juga merasa tertipu olehnya. Tetapi ia berpikir bahwa lebih baik apabila ia berpihak kepada Sin yang ia rasa merupakan pihak yang paling lebih diunggulkan saat ini. Ia sempat mengajak V untuk bergabung, namun V segera menolaknya dan perseteruan ini pun terganggu dengan kehadiran Uzi dan juga Anne. Uzi melempar sebuah energi yang sangat kuat ke arahnya Sin yang membuatnya sempat berhenti sesaat. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena ternyata Sin berhasil menahan serangan Uzi sebelumnya. Dengan wujud bioorganiknya saat ini, Sin menghampiri kedua sejoli ini dengan gaya jalan yang sangat mengerikan dan juga suara yang mengintimidasi. Hal ini pun membuat Anne menjadi sangat ketakutan dan Uzi sempat akan kembali dikendalikan oleh Sin. Untungnya saat ini, Uzi dapat menahan itu semua dan Sin segera menyerang mereka tanpa adanya perlawanan balik. Keduanya berusaha melarikan diri dengan luka yang sangat parah sementara Sin mencoba untuk mencari mereka dengan gaya yang sangat horor. Di tempat yang berbeda, V dan Jay kembali melanjutkan pertarungan mereka tapi tanpa kita ketahui, V sempat berhasil menarikan diri dan mencoba untuk mencari Uzi dan Anne. Ketika tiba di lokasi, V sempat melihat Anne dan mencoba untuk berbicara dengannya namun hal ini malah membuat Sin akhirnya mengetahui keberadaan Anne dan segera menarik jantung dan juga tubuhnya. Melihat hal ini, V hanya bisa berlari ketakutan dan dirinya pun sempat dipojokkan oleh Sin dan juga Jay. Ketika Sin akan memakan jantungnya Anne, tiba-tiba Khan muncul dan langsung menutup pintu di belakangnya Sin yang membuat jantungnya Anne bisa kembali ke tubuhnya. Sin mencoba sekali lagi untuk menghabisi Anne dan juga V namun dia berhasil dihentikan oleh Uzi. Dengan diiringi oleh sebuah lagu Naikor, kita pun disajikan dengan sebuah momen pertarungan yang sangat epik dan sekaligus merupakan salah satu yang paling panjang yang pernah dihadirkan oleh serial ini. Singkatnya di pertarungan ini, Uzi sempat menghadapi Sin dan juga Jay sendirian namun akhirnya ia mendapatkan bantuan dari Anne dan juga V. Lewat kombo antara mereka berdua, Jay akhirnya berhasil ditumbangkan dan kini hanya tinggal Sin saja yang harus melawan mereka bertiga. Meskipun kalah jumlah, namun Sin masih memberikan perlawanan yang sangat sengit hingga akhirnya Uzi berhasil mendaratkan lengannya tepat di area jantungnya Sin. Uzi langsung menghancurkan jantung tersebut dan segera mengungkapkan wujud aslinya Sin yaitu sebebola hitam yang berdetuk seperti sebuah jantung. Ketika Sin akan mengambil kembali inti tubuhnya, Uzi malah menelan objek tersebut dan membuat Sin kini berada di dalam tubuhnya Uzi dan tubuh fisiknya pun mulai hancur. Sin mencoba untuk mengendalikan Uzi namun usahanya gagal dan kini mereka berdua pun bersatu di bawah kendalinya Uzi. Hal ini bisa dilihat dari warna mata yang dimiliki oleh Uzi yang kini berwarna gradasi antara ungu yang mewakili dirinya dan juga kuning yang mewakili Sin. Pasca kejadian tersebut, semuanya pun kembali normal dengan N dan juga V yang kini bergabung ke dalam kelasnya Uzi. Ya, setelah kejadian kiamat besar sebelumnya, ternyata mereka masih tetap mengadakan kegiatan sekolah ya. Nah, pada bagian kredit, kita bisa melihat ada beberapa momen yang menunjukkan kegiatan mereka pasca peristiwa sebelumnya. Gue masih belum menemukan satu hal yang besar ataupun sangat unik pada bagian ini selain dari Khan yang kini sepertinya telah bersama kembali dengan Nori. Serial ini pun ditutup dengan Uzi yang sedang membuka lockernya di mana kita bisa melihat bahwa kesadarannya Sin ternyata masih ada dan kini hanya bisa muncul di ekornya Uzi saja. Nah, jadi begitulah seluruh cerita dari episode final serial Murder Drone. Harus gue katakan kalau ini merupakan episode final yang cukup mengecewakan. Alasan kenapa gue berkata demikian adalah episode ini terasa sangat terburu-buru dan meninggalkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Ambil contoh, mereka nggak menunjukkan secara pasti apakah Jay itu masih hidup atau ia sudah mati secara total. Satu-satunya hal yang bisa menjadi bukti bahwa Jay ini sebenarnya telah mati adalah lewat perkataan yang dikeluarkan oleh N dan juga V sebelum mereka menyerang Jay. Nah, tapi apabila Jay memang benar mati, maka gue bisa katakan kalau kematiannya kali ini terasa sangat mudah dan juga murah. Kayak, ayolah bro, masa cuma kayak satu serangan aja gitu dia langsung tewas kan? Kita tahu sendiri lah, kayak kita tahu sendiri lah Jay itu seorang Murder Drone yang memiliki durabilitas dan juga regenerasi yang luar biasa. Kalau misalnya ia memang mati dalam satu serangan, ya seharusnya mereka nunjukin gitu kalau N ataupun V itu berhasil menghancurkan inti jantungnya Jay secara jelas. Selain dari adanya beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, gue juga merasa kalau ada beberapa momen yang seharusnya bisa dieksplore atau dikembangkan lebih dalam lagi. Ambil contoh, reuni antara Khan dan juga Nori yang pada episode ini hanya dijadikan sebagai lelucon saja. Lalu di bagian kredit pada episode ini, kita bisa melihat kalau keduanya ternyata telah kembali bersama. Sebenarnya agak cukup masuk akal sih ketika mereka menjadikan reuni mereka berdua ini sebagai lelucon karena ya di sepanjang serial ini berjalan, karakter Khan sendiri memang tidak pernah mendapatkan pengembangan karakter sama sekali. Tapi ya, gue agak cukup menyayangkan aja sih karena gue berharap kalau ya mereka setidaknya bisa gitu melakukan suatu hal yang lebih serius gitu kepada karakter si ikan ini di akhir episode. Tidak hanya dari momen itu saja, momen lain yang gue rasa juga kurang mendapatkan penjelasan adalah dari bagaimana V masih bisa hidup. Kembali nya V dengan seekor sentinel, itu kurang mendapatkan konteks dan hanya bisa kita perkirakan saja. Udah gitu, kehadiran chat dan juga Lizzie pada episode ini juga nggak begitu memberikan banyak kontribusi, bahkan untuk karakter Lizzie sendiri ya hanya dijadikan bahan lelucon saja. Agak cukup disayangkan sih, karena pada akhir episode kemarin, gue berharap kalau ya setidaknya ketiga karakter ini bisa memberikan perlawanan yang berarti gitu kepada karakter J. Tapi ya, meskipun nggak memberikan impact yang besar, setidaknya ada satu lelucon yang bisa membuat gue tertawa lepas ketika melihatnya. Oh iya, sama satu hal lagi yang pengen gue singgung adalah pada bagian endingnya yang terasa kurang satisfy aja gitu. Seperti yang kita tahu, pas pertarungan melawan Sin, semuanya kembali normal, dimana N dan juga V kini bisa berbaur dengan semua drone yang ada di Copper 9. Nah, yang menjadi masalah disini adalah bagaimana mereka menunjukkan momen ini lewat slideshow dengan latar sekolah yang mana menurut gue pribadi itu terasa kayak kurang aja gitu. Kayak, I don't know man, gue sendiri pun juga agak bingung sih harus menggambarkan ending dari serial ini harus gimana. Mungkin entah Uzi bisa menjadi sosok legenda di sana, atau mungkin ia bisa menjadi orang dengan derajat yang paling tinggi, mengingat dia sendiri kan adalah orang yang berhasil menyelamatkan mereka semua. Udah gitu, dia ini kan juga memiliki sifat yang suka halu gitu kan, rasanya bakal kayak cocok aja gitu apabila dia kayak menjadi semacam pemimpin dengan sifatnya yang halu gitu kan. Tapi ya, entahlah bagaimana menurut kalian? Apakah ending ini terasa cocok dengan serial ini atau tidak? Tulis pendapat kalian. Tapi ya, terlepas dari semua masalah barusan, gue rasa cerita dari episode ini memang layak gitu untuk menjadi sebuah ending dari serial ini. Skala konflik yang dihadirkan terbilang sangatlah besar dan cocok untuk menjadi sebuah konklusi. Arigen pertarungan dari episode ini pun juga terbilang sangat epic dengan kualitas animasi yang terasa lebih baik dari episode-episode sebelumnya. Tapi ya, sayangnya itu semua harus dirusak oleh passing ceritanya yang sangat terburu-buru, minimnya akan pendalaman di beberapa momen, dan juga durasi dari episode ini yang ternyata lebih cepat daripada episode-episode sebelumnya. Asli, gue kira tuh episode ini bakal memiliki durasi yang lebih panjang, entah itu 30 menit atau 40 menitan. Tapi ya, setidaknya mereka bisa mengakhiri serial ini dengan cukup proper, walaupun tidak dengan hasil yang luar biasa. Oh iya, sebelum menutup video, gue ingin menjalankan acara giveaway yang sudah gue beritahu kemarin lewat kolom komunitas YouTube. Nah, untuk bisa memenangkan hadiah giveaway ini, kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang akan gue tunjukkan nanti. Siapapun yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar terlebih dahulu, maka komentar kalian akan gue pin dan kalian bisa menghubungi pihak kutub-buku kartun untuk mengklaim hadiah kalian. Nah, berikut ini adalah pertanyaannya. Yang pertama, siapakah nama kedua orang tuanya Tessa? Yang kedua, siapakah nama dari pencipta kartun Murder Drone? Yang ketiga, apa nama dua animasi pendek yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya serial Murder Drone? Oke, jadi begitulah seluruh pertanyaan yang bisa gue berikan. Gue harap kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar dan mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian ruangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!